Halo, Auto Lovers Bagi pecinta Lesti Kejora dan Rizky Bila, tentu sebuah channel merupakan sebuah aspek penting untuk terus memburu berita idola mereka. Media sosial memang memberikan banyak informasi menarik secara instan bagi penggunanya. Namun, tontonan melalui video yang telah digarap dengan baik tentu memberikan pengalaman unik tersendiri bagi penontonnya. Channel Otoda yang sendiri memang telah menyiapkan banyak opsi bagi penonton yang memiliki genre yang berbeda. Mulai dari otomotif, berita terkini, hingga berita Leslar yang sedang mendapat sorotan banyak dari masyarakat. Dengan minat dan rasa kepo yang tinggi tersebutlah, kami mulai meramu informasi yang pasukan Leslar butuhkan untuk menemani momen-momen santai di rumah saja selama pandemi. Namun, selain alasan konten berita yang disajikan, Apa saja usaha yang dilakukan tim di balik layar untuk mempersembahkan berita terbaik kepada Oto Lovers? Berikut kami akan hadirkan 10 alasan kenapa channel ini menjadi tontonan wajib bagi pengikut Leslar ataupun pengikut baru channel ini. Tapi tunggu dulu Oto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. 10. Menyajikan konten otomotif dari sisi yang berbeda Terlihat classy dan maskulin mungkin sebuah image yang pertama kali kalian bayangkan ketika melihat channel YouTube ini. Didesain dengan sangat apik, tim Oto Daeng memang memiliki selera yang elegan untuk pemilihan branding, serta dalam proses penyajian konten yang banyak membahas mengenai otomotif. Informasi otomotif yang kami sajikan berupa review mobil dan keunikan-keunikan mobil di Indonesia dan di dunia yang selama ini jarang diketahui publik. Menarik banget deh pokoknya. Ini juga bisa menambah wawasan kalian loh yang juga cinta dengan dunia otomotif. 9. Memiliki ide unik tentang Lesti dan Bilar Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang selalu memantik tanya. Maka wajar saja jika pemberitaannya selalu muncul di media seperti TV, koran, dan media sosial, seperti Instagram dan YouTube. Namun berbeda dengan kanal lain, kami selalu melakukan yang terbaik untuk menciptakan ide yang fresh terkait idola kalian. Jadi gak asal nyontek punya orang lain dong? Kalau gak percaya, kalian bisa kepoin video-video yang udah kami unggah. Selamat menonton ya! 8. Berita yang up to date dan tak lekang oleh waktu Selain membahas berita yang up to date, seperti kabar terkini pasangan Kang Rizal dan Humoy Roh alias Lesti Bilar, kami juga selalu menghadirkan berita yang selalu eksis dan tak lekang oleh waktu. Fakta-fakta unik otomotif merupakan informasi yang selalu dicari dan bisa jadi sebagai sumber inspirasi orang lain ke depannya. Karena itu kalian bisa banget loh menjadikan channel ini sebagai referensi ketika penasaran dengan hal-hal unik terkait otomotif. Semuanya udah kami sediakan buat kalian, dan tentu jika kalian ada saran lain, jangan sungkan tulis di kolom komen ya. 7. Mengulik data yang valid dan riset yang dalam Dalam membuat berita dan informasi, tentu hal yang dibutuhkan adalah seberapa valid data tersebut sebelum disajikan ke pembaca atau penonton. Nah, integritas inilah yang selalu kami bangun, Otoloverse. Kami selalu berusaha menyajikan informasi yang jelas dan bukan hoax. Selain itu, tim kami emang udah riset loh sebelum meramu konten-konten kalian. Ada banyak referensi yang harus dibaca dan dibandingkan biar gak simpang siur dan merugikan salah satu pihak. Eits, tapi kalaupun ada ketidaksempurnaan, kami sangat terbuka kok menerima saran dari kalian. 6. Bahasa Yang Mudah Dicerna Karena melihat penonton kami datang dari segala suku, wilayah, dan juga umur yang beragam, maka kami berupaya menghadirkan bahasa yang mudah dicerna. Meski kadang menyelipkan beberapa istilah, tapi kami berusaha memberikan penjabarannya agar kalian juga bisa mendapatkan nilai edukatif setelah menonton video-video kami. 5. Menyelipkan Pesan-Pesan Nasihat bisa kapanpun dan dari siapapun. Namun pada konten-konten kami, tim kami gak maksa banget kok untuk ngasih nasihat ke kalian. Kami hanya menyelipkan beberapa pesan-pesan yang sekiranya mungkin bisa mengingatkan kita akan dinamika kehidupan. Seperti halnya saat kami menayangkan video tentang bulian salah seorang figur. Kami berupaya agar penonton tetap bijak berkomentar dan tidak membenci karena bisa jadi selalu ada hikmah yang terselubung dari konflik tersebut. Apalagi kita hanya melihat dari satu kacamata saja. 4. Narator yang cocok dengan selera Leslar Duh kalau ini sih emang biar kalian nyaman mendengarkan informasi kami seharian. Narator dari tim kami berupaya maksimal untuk mempertahankan kualitas suara biar gak serak loh demi membahagiakan para pendengar. Menjadi voiceover dan narator memang membutuhkan banyak tenaga dan skill juga. Tapi semua pengorbanan itu rasanya terbalas kalau kalian menikmati semua videonya hingga akhir. Semoga gak bosan-bosan yang mendengar suara indah narator Oto Daeng. Kami akan terus berusaha maksimal. Fighting! Editing yang kece dan eye-cating Siapa nih yang gak kepincut dengan skill dari editor kami? Tak akan magis mereka tonton sukses dong membuat kalian akhirnya klik video ini dan menontonnya sampai akhir. Tim kami memang menghabiskan waktunya untuk menampilkan hasil yang kece dan eye-cating. Dari pemilihan warna hingga back sound, semuanya dipilah dan dipilih secara teliti loh biar mata kalian gak enek dengan tampilan kami. So far, gimana menurut kalian? Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komen ya. Nomor 2 Playlist Khusus Nah, ini nih yang pastinya akan kalian suka. Jadi bagi pecinta Lesti Bilar atau pasukan Leslar, kami udah siapkan playlist khusus yang membahas mereka di channel ini. Jadi kalau kalian mau kepo soal keuan Lesti Bilar, perjuangan karir mereka hingga hal-hal yang kontroversial tentang mereka, jangan ragu dan liat aja playlist khusus yang kami siapkan untuk kalian. Nomor 1 Konsisten mengupdate soal Leslar Salah satu hal yang sepertinya penting dalam setiap hal adalah konsistensi. Menyadari pasukan Leslar cukup militan dan selalu menantikan informasi terbaru. Maka kami berusaha untuk selalu konsisten dalam merambu informasi hingga bisa sampai ke gadget kalian. Karena itu kami mengharapkan kalau kalian juga tetap konsisten ya menonton video kami, dan juga memberikan komentar agar kami makin semangat untuk berkarya lagi. Selain alasan-alasan yang udah kami sampaikan, kira-kira menurut kalian alasan apa sih yang paling membuat kalian betah menonton channel kami? Tulis di kolom komen ya. Dan nantikan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.